Mengatakan pendapatan keluarga, mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN regular, periode ke-17 Universitas Syahkuala, Banda Aceh, melatih sejumlah keterampilan bagi kaum perempuan di kecamatan Pandrah, Kabupaten Biren, sekaligus mengelar aneka lomba bagi masyarakat dan hiburan untuk anak-anak. Kegiatan mulai dari pelatihan cara memasak, mengatur manajemen keuangan, cek kesehatan gratis, pos candu, tata bahasa, seni batik, dan sejumlah aneka lomba buat anak usia dini digelar di Komplek Menasah, Gampung Setempat. Ketua Kelompok Mahasiswa KKN 208 Usia, Gampung Pandrah, Gandhi Iskandar Muda Hasibuan menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kerja nyata, praktek keahlian dari mahasiswa untuk diaplifikasikan kepada masyarakat, sesuai dengan keahlian yang dipelajari di kampus. Khusus untuk lomba bagi anak usia dini mulai dari menghafal cus, ama, azan, mewarnai gambar, dan cerdas jermat. Sedangkan untuk para ibu-ibu diajarkan cara membuat kerupu emping meninjau varian rasa, membuat arang aktif, briket dari sekampadi, apotik hidup dari tanaman obat, dan penyuluhan ibu hamil hasil kerjasama dengan bidan desa. Bagi pemuda dan para pedagang dilatih mengolah keuangan disamping mengecek kesehatan gratis berupa cek tensi gula darah dan sejumlah aneka kegiatan lainnya. Untuk kegiatan kami selama sebulan ke depan itu ada berbagai macam seperti kemarin, ada home visit pemeriksaan kesehatan berupa pemeriksaan cek gula darah dan cek tensi darah. Selanjutnya ada kegiatan buku akutansi untuk para pedagang sekitar wilayah Pantrakande. Sementara itu ke si Gampung Pantrakande, Zakaria mengapresiasi sejumlah kegiatan mahasiswa KKN yang bermanfaat langsung bagi masyarakat setempat. Dengan harapan ke depan agar mahasiswa KKN dapat melaksanakan kuliah kerja nyata di Gampung Pantrakande. Di kecamatan Pantra sendiri mahasiswa KKN usia berjumlah 106 mahasiswa ditempatkan di 19 Gampung. Dari 12 kecamatan di Kabupaten Birin dengan jumlah total mahasiswa KKN 2.216 orang. Tim Liputan, Aceh TV